Ada dua player dengan seribu bintang juga di EVOS Yes, tapi kalau menurut gue nih Sun dengan Angela dia bagus banget Ya pasti sih, immortal pak, auto immortal pak Apalagi kalau seandainya Sun menggunakan clone teknik Yang dimana lifesteal nya bakal didapatkan Sama clone nya dia yang nge-hit gitu loh Dan ya Angel bakal nge-spam heal sehingga Just No Limit kayak disini gak bakal mati sih yang pasti Sulit banget untuk mati sih Yes So inilah dia game yang pertama Antara tim Domino's Hunter vs EVOS eSports Yes, ini adalah game Sebenernya game terakhir untuk hari ini ya Ya Game pertama terakhir Sesi terakhir matchnya Wow Match terakhir hari ini Siapa yang kira-kira bakal merebut poin pertama Dan inilah dia dari kedua Marchman Mitza dan juga Nier Oh ya, ini masih muter-muter pak Ngapain ya? Ya, ini pemanasan Oke, pemanasan Oke Uh, melee damage nya bener-bener gede banget Dia langsung dapet Cepet banget ngabisinnya Karena retribution tadi langsung digunakan Yes Di early game Tapi memang melee damage nya cukup besar Iya, memang melee damage nya lumayan besar Dan Just No Limit kayaknya mendapatkan Free spinner sih Yes Karena memang gak ada yang ngerosu dari tim Dominus Hunter Tapi lihat sabernya sudah level 3 sekarang Ya, ini wajar sih Kalau menurut gue Dia clear lane Abis itu jungle lagi Clear lane lagi Jungle lagi Dia bisa level 4 Di next wave Dan mungkin ini adalah salah satu alasan Kenapa saber damage gitu loh Karena dia kalau roam Bakal cepet banget Ya, ini Gunanya saber damage adalah roaming Iya Roaming nya bakal bagus banget Tapi Roaming itu gak segampang yang kita predik Betul banget Harus menunggu teman kita siap gak dengan skill nya Plus Wave minion harus abis Iya, bener banget Dia harus clear minion lebih cepat Sementara Kagura udah level 4 Tampaknya dia menuju ke bawah Mungkin kekelomang Atau mungkin Mau menghajar Rahayabusa Baru kekelomang baru level 4 sih kayaknya disini Karena aura kayaknya bakal dikasih gitu No, tapi kayaknya ternyata aura bakal ngerosu Abis-abisan Yes, No Limit 1 hit lagi Dan tapi first blood nya langsung diamant Kalau seorang aura Yes, ultimate juga langsung dipake olesan Bakalnya langsung ngambil tarut Paling gak setengah darah Curet bakal dihajar sih kayaknya Abis-abisan Belum menin 3 Dan itu masih ada armor tambahan dari tarut Betul banget Curet nya masih berdiri Tapi kayaknya disini ada sedikit block minion ya Yes, tapi Lu liat di atas udah Dimit udah dimenangkan lagi Satu lawan Satu ternyata di mid lane Harus tumbang Seperti yang daripada seorang Bracer Saber Iya, Bracer dengan sabernya Yes, bener banget Taman tarut di bottom lane juga masih Ada usaha block minion Oke, bener-bener dirusuin sih Kini Angela dan juga Sun Bener-bener memberikan effect slow dan juga Sangat rusuh sih Sementara Oh oh, Godspeed No, telat ternyata Satu detik saja Untuk melakukan wild charge Terlalu jauh Oh, gak kena slow pak Masih nyantai sih Masih nyantai Kayak mereka masih menang war Masih menang Network It's okay Mungkin bakal jadi ada kesempatan lain Sementara Sun dari belakang Mencoba ngajar rasa Betul banget Highless Oreo Kayak bener-bener rusuh banget disini Sangat-sangat agresif permainan Daripada tim Mifos Betul banget Dan gue rasa disini Kayak Angela Dia belum terlihat Bermain sangat baik Tapi It's okay Mungkin Karena ultimate-nya Belum berpengaruh Mada war-war Iya, gue masih belum Melihat ultimate Daripada Angela Karena dari tadi di bottom lane Dia bener-bener Ngerusu Untuk nge-blocking minion Gak cuma Angela doang Sebenernya yang rusuh Tapi kayak semuanya Sementara dulu Oh my god Dari sisi lain Ternyata ada cheese Stunnya memang miss Tapi masih ada flicker Tentunya sering juga Konek karena Godspeed dan Ayas Masih survive sepertinya Dan tidak ada triple swipe juga tadi Yang menurut gue Sedikit lama Ya karena terlalu jauh juga sih jarak Iya bener-bener Sementara Shanshin mencoba mendapatkan Seorang Tapi disini Kayaknya lastnya juga terlalu jauh Bracer pun harus Harus mundur Sebenernya Ayas Sekarang malah nge-block Minion yang ada di top lane Yes bener-bener banget Shanshin terus menggunakan Ultimatenya Oke Namun kayaknya tidak Konek ke tembok Sementara double ini yang overturn Bakal di triple swipe Ternyata Aura Harus down Sepertinya disnipe juga Sebentar tershutdown Oh di belakangnya masih ada Angela Dan di heal Yes Oreo masih survive Ternyata terlalu Thank you Ya betul banget Sementara di bottom lane Kayak mulai berbut Taret Oke berbut suret Kayaknya di top lane Nier bakal mendapatkan Satu Di bottom lane Just no limit juga Kayaknya lebih memilih Untuk mundur Karena Yap dia tau Bayangannya udah abis Ya sebenernya banget Dan ultimatenya sudah terpakai Apalagi ayah bosnya Sudah melakukan shadow kill Ini bukan waktu yang baik Kelomang udah hidup Maybe kita kelomang aja Abis itu baru kita push lagi Dengan ada ultimate So Ya dia masih juga dapat efek Ini Dapat efek heal Dari seorang Angela Dan Oh ada Kage Justino Jutsu Kage Justino Jutsu Bener-bener bayangannya No limit ya Bener-bener bayangannya No limit ya Sesuai namanya lah Oh dari belakang ada Cis dan juga ada Gaspit ternyata Dengan grognya Langsung mendikit Distract tentunya Aura Memang langsung Kage sementara Ayas harus down Angela Harus mati Tapi liat Aura Masih bersih Terus mendapatkan Gaspit Tartal Masih mencoba untuk dikontes 4-0 sudah ada Tapi disini Kayak ada sedikit Gangguan Daripada seorang Justino Limit Mencoba untuk Kage Mitzah Justino Limit Bener-bener sangat fokus Tapi kayaknya Oh Nggak ada energi Dari Mitzah Terkenal retribution Sedikit Bakalan dirusuin Slownya Connect Dan harus mati Ternyata Lesley-nya Oh Satu kali lagi Oh Oh Cheese Payung Oh My God Sugiyomugyo yang tepat Ke arah Johnson Betul banget Ini yang overturnya Langsung mengelahap Seorang Johnson Dimana Johnson harus Service lagi Sekarang Masuk bengkel dulu Masuk bengkel dulu Tapi sementara Oreo Oh My God Ngerusunya di belakang Turet yang pertama Ya sebenernya Dan sekarang Gue rasa Aura Dia udah mulai nyantai Dia mulai nyantai Karena prediksi gue Kaya Niaturnya udah mulai jauh Oke Dengan midlaner musuh Saber Kayak gak bisa melakukan apa-apa Oh Triple sweep Terlalu dini Karena Oh My God Ganti belakang Ternyata ada Cheese Ada Ganti Ayos Bakal mati Tapi disini ada shadow kill Seharusnya No Terkena slow dari Glorious Pathway Ini keluar sama Oreo Dan Oreo juga Masih terlalu Thank you Dan sempat di heal Juga oleh Angel Jadi gak bakal Gak bakal banyak Damage yang masuk Udah di heal Ada Glorious Pathway Tambahin darah juga Betul banget Dan sekarang Kayak Just no limit Ngambil semuanya Bersama juga Mereka Tukeran lain Tapi Dua-duanya farming Betul banget Kayak 131 yang lebih cocok Informasi dari tim Evos Mereka lebih kuat banget Walaupun cuma bertiga Tiga lawan lima tadi Ya karena Kagura Burst damage-nya besar Ada highless dengan DPS-nya juga Wow 800 men 800 men 800 Oke ini bakal diserang Glorious Pathway Belum dibuka Tapi bakal diserang Betul banget Kayaknya bakal Stun connect juga Daripada Storm Aura Mencoba untuk survive No Tidak bisa survive Slownya terlalu banyak Oreo juga Masih mencoba Untuk ngetank Masih ada sedikit Ngevanishment No Disini kayaknya Bakal langsung Dikonekin Langsung Ada gaspit Dan disini ada Glorious Pathway Juga connect Ini yang overturnya Bakal connect lagi Ke arah seorang Mithza Dan langsung Ada Bracer Triple Swift Namun Charge Juga tidak dapat Dinamatkan Seorang Saber Dan triple kill Untuk Nier Yang sangat baik Dia langsung Loncat Menyambut Seorang Saber Betul banget Bahkan disini Oreo Bener-bener Di cover Langsung sama Ayos Dan thanks To Oreo juga Seorang Just No Limit Jangan mati Karena Di ultimate Seorang Snipernya Tadi Betul banget Kayak disini Bener-bener Menggila Bener-bener Sangat menggila Tapi sayang Lesney-nya Gak mati Orang Kayak Sadar Kayak Nampain kita Masuk Karena Belum Apa ya Second Second Bottomline Aja Belum Hancur Jadi Damage Sakit Banget Kalau Tar 3 Ditabrak Aduh 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 Ini Kayak Stringnya Connect Tapi Just No Limit Mas Oh No Angel Bakal Di Pick off Lagi Flicker Oh My God Flicker Sepertinya Bakal Disnipe Tentunya Dan harus mati Angelanya Lord Masih tetap Di kontes Tinggal Setengah Darah Lagi Masih ada Bracer Juga Nair Emang Connect Stunnya Daripada Seorang Nair Baik Sekali Pergerakannya Dan Lord Terus Balik Lagi Terus 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 Lagi Dua Stun Langsung Mengarah Karo Johnson Oh My God Ada cover Dari belakang Angel Mencoba Ngeheal Lagi Ternyata Sementara Di atas Just no limit Dia menghabis Ditarat Dan juga Mau Melakukan Rush Wow Wow Bergila Dari Gue main Cepat Deh Bermain Dengan Tempo Yang Sangat Cepat Dan Bener Bener Gak Bisa Diprediksi Gitu Loh Mereka Bener Melakukannya Dengan Sangat Baik Ya Bakal Melakukan Apa Farming Dimana Dan Semuanya Ketebak Karena Disini Sun Memang Bener Counter Natural Daripada Seorang Ayah Busa Sendiri Dan Ini Bakal Jadi Gawat Bukan Untuk Demon Sander Kalau Mereka Nggak Berkembang Sama Sekali Mereka Punya Mereka Punya Something Yaitu Johnson Tapi Johnson Nya Juga Nabrak Sembarangan Begitu Stannya Connect Seorang Kagura Bisa Melakukan Flee Dengan Skill 2 Oh my god Lihat disini Itemnya Ada Endless Battle Ada Berserker Fury Juga Raptor Matchet Waduh Ini Gila Sun Kayak Gila Bayangin Johnson Bingung Mau Ngapain Sekarang Harus Mundur Jonson Ini Berbahaya Banget Apakah Cold Meteor Mungkin Cold Meteor Atau Mungkin Malah Blade of Despair Mungkin Kita Belum Tahu Bakal Kemana Tapi Yang Pasti Lord Sudah Jelas Sudah Orang Masih Masih Mencoba Dunyinya Over Connect Dan Ketarik Jauh Banget Terima Masih Tidak Connect Dan Mati Sana Dan Angel Tapi Tershot Down Ternyata Agurah Tershot Dan Sementara Dari Dibawah Duli Kenir Bisa Dapat Mega Kill Betul banget dia membawa Super Minion juga Sementara Raya Busanya juga harus di-lock abis-abisan Yes Walaupun memang Oreo mati tapi EVOS EVOS Yes 05 muter-muter di tengah Betul banget harus mendapatkan poin pertamanya Iya mereka kayak tepuk tangan Mereka kan saling tepuk tangan Betul banget respect ya Saling respect dari kedua tim ya kan Wow Tadi ada sempat winning celebration sedikit ya dari EVOS Terima kasih telah menonton